PEMENANG QUIS TWITTER ilmu bisa membuat aku menjadi pintar tapi cutari official bisa membuat hatiku bergetar-getar itu dia at ini underscore talkshow at ikea underscore nd hashtag inisaur11ikea silahkan yang kedua kalau aku bacain? boleh 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 kayak produser namanya nih Ripki at ini underscore talkshow at ikea underscore nd cintaku at koncitas ibarat angka dalam ilmu matematika jumlahnya tidak terhingga hashtag inisaur11ikea api unggun ya selamat kalian masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah di potong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh ikea toko perabotan rumah tangga dari swedia ayo ke ikea tapi yang boleh boleh aku bilang dulu twitter aku tuh sebenernya dihack oh twitter kamu dihack ada yang ngambil iya ada yang ngambil terus kayak kemarin sempat disalahgunakan gitu dia pake untuk konten yang ya lah panggap jadi tidak usah berarti yang tadi itu bukan ya bener yang itu yang dihack oh yang itu jadi kalau ada tweet-tweet atau apa itu bukan aku oke ada tweet-tweet yang gak jelas itu bukan dia ya tapi mungkin orang lain dan bukan saya juga oke tepuk tangan buat orang yang ngehack ya jago banget tuh orang itu silahkan cak eh bukan saya juga bukan nanya nanya jika ini bertiga tamu kita harapan kedepan anda ini selama di bulan Ramadan dari kemarin pertanyaannya harapan di bulan Ramadan kalau di ending-ending selalu gini pertanyaan harus gitu ya harapan kedepan di harapan di bulan Ramadan oke harapan di bulan Ramadan aku bisa memperbaiki diri introspeksi diri terus bisa hampir sama sih pasti sama harapan orang-orang lain bisa menjadikan diri lebih bermanfaat buat orang-orang di sekitar artinya di bulan Ramadan ini kita latihan setelah bulan Ramadan setelah lebaran jangan sampai lupa harus lebih bagus lagi daripada bulan Ramadan luar biasa tepuk tangan kalau kita ini sama ya pada umumnya gitu ya maksudnya introspeksi diri lebih baik lagi dan juga yang paling penting di bulan Ramadan ini harapan saya adalah bunda ibu saya terus Sydney puasanya pokoknya semua keluarga diberikan kesehatan puasanya kesehatan oke cak pertanyaan selanjutnya tadi persen gak ada udah dari sini tadi tadi pas baca twitter emang gak ada kapan jalannya pokok apa pok di bulan Ramadan ini pok ya harapannya sih semoga diampuni dosanya diampuni dosanya amin yang pasti sehat karena umur kan udah banyak kerjaan padat jadi pengennya sehat anak cucu sehat keluarga sehat semuanya sehat semuanya sehat hantai tolan sahabat dan semua yang ada di sini amin 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 eh kipli lu ngapain ini gua akhirnya mengerti apa yang lu maksud jendela dunia buku adalah jendela dunia iya ini dia buku jendela dunia keren aduh kipli kipli mansor kasih tau ente salah yang dimaksud yang dimaksud memanfaatkan isi dari buku ini ilmunya dengan membaca buku kita bisa mengetahui apapun itu maka dibilang jendela dunia sekarang aku sadar sekarang gini aja deh biar kamu lebih sadar karena kita bukan ahlinya mumpung ada pak ustaz tanya sama pak ustaz kan bareng sama lu sok kaget tadi bareng disitu nih pak ustaz nih tadi bawa buku banyak saya bilang buku itu bagus jendela dunia saya bilang itu malah bikin begitu sebelumnya saya sampaikan salam salam yang terbaik salam para malaikat kepada para penghuni surga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ilmu itu sangat penting di dalam agama ini jadi artinya adalah kalau kamu ingin dunia itu ada ilmunya kalau kamu ingin akhirat itu juga harus pelajari ilmunya kalau ingin keduanya itu juga harus pelajari ilmunya jadi intinya adalah apa yang kita lakukan sangat bergantung kepada apa yang kita yakini apa yang kita yakini sangat bergantung terhadap apa yang kita ketahui jadi dalam bahasa yang lain amal perbuatan yang kita lakukan bergantung sama keimanan keyakinan kita dan keimanan keyakinan kita sangat bergantung kepada ilmu intinya itu karenanya talabul ilmi faridatun ala muslimin wal muslimat jadi yang namanya belajar atau mencari ilmu itu wajib bagi semua orang nah ilmu inilah yang zulumati ilan nur yang membawa dari gelap kepada terang jadi sumber ilmu itu adalah Al-Quran Al-Quran lah yang Al-Furqan yang memisahkan mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah karena kalau kita pengen tahu ada ilmu-ilmu yang bersumber semuanya ilmu itu bersumber pada Al-Quran tapi ada yang namanya ilmu fardu'ain ilmu-ilmu agama yang perlu kita pelajari ada juga fardu'kifayah yang ilmu-ilmu yang kita bisa manfaatkan kepada yang lain-lain seperti misalnya ilmu tadi perbintangan kedokteran dan lain-lain nah kira-kira ilmu itu seperti itu ada yang mau tanya mungkin saya juga sih sebetulnya mau tanya Pak Ustad sebelum nanya dipikinin dulu pertanyaannya Pak Ustad kenal sama Indra Heran mah gak? lele saya mau tanya boleh? boleh Pak Ustad ya kau pernah mendengar begini tidurnya orang yang berilmu itu lebih didakuti setan daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu itu maksudnya mananya seperti ini? maksudnya begini jadi para ulama alim ulama ini sangat penting sekali dan keutamaannya lebih dari ahli ibadah jadi kalau ulama ini kemudian meninggal dunia satu ulama wafat dia akan seperti pelita yang satu redup gitu sementara ahli ibadah ini kan sebetulnya bisa dilakukan oleh semuanya tetapi yang namanya ulama ini hanya sedikit karena keutamaan para ulama ini melebihi dari para ahli ibadah maksudnya kesitu paham ada yang mau tanya lagi silahkan mungkin Pak Ustadz mau tanya tentang buku misalkan tentang buku ilmu kan isinya ilmu tentang tentang yang lain boleh? boleh Pak Ustadz ya boleh maksudnya gini Pak Ustadz kan kalau di agama kan diajarkan sebelum puasa harus bersilaturahmi ke orang lagi tua sementara kalau misalnya kita sibuk cuma lewat telepon aja gak apa-apa gini ya kalau dia bukan dia kalau jaman aku kecil kan lalu dateng ke yang lebih tua gitu ya minta maaf gitu maksudnya dateng ke orangnya sekarang karena sibuk itu kan cuman kadang-kadang telepon atau WA gitu susah gak jadi gini intinya memang dalam silaturahim itu kan komunikasi dengan WA kita bisa komunikasi tetapi tetap afdolnya keutamaannya langsung ketemu gitu jadi kalau misalnya komunikasi biasanya memang suka salah pengertian salah komunikasi kita ngetik apa ngomong apa misalnya disana menangkapnya seperti apa jadi kalau ketemu afdol boleh tapi lebih baik ketemu insyaallah oke luar biasa Pak Ustadz terima kasih atas pencerahannya di wajah hari ini terima kasih juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga buat penonton sangat luar biasa pagi hari ini terima kasih saksikan ini sahur setiap hari bulan ramadhan jam 2 sampai dengan jam jam 5 saksikan juga ini talk show sering sampai dengan Jumat jam 8 malam topinya hanya di net selamat menunaikan ribad dan puasa besok kita ketemu lagi masih di ini sahur selamat menikmati 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 selamat menikmati